Musik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur menerima penghargaan Post Kupang Awards 2022 untuk kategori percepatan pelindungan kekayaan intelektual. Penghargaan ini diterima secara langsung kepalakan Wilkemen Kumham Nusa Tenggara Timur Barjana Dominica Jone dalam acara yang digelar di Hotel Aston Kupang pada Senin 5 Desember 2022 malam. Post Kupang Awards 2022 berupakan acara puncak separakut ke-30 harian pagi Post Kupang. Terdapat 31 kategori penghargaan yang diberikan Post Kupang sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras dan kerja cerdas seluruh elemen pemerintah dan non-pemerintah di Nusa Tenggara Timur. CEO Tribun Network Dahlandah Hisat memberikan sambutan mengucapkan rasa syukur tiada akhir atas pencapaian Post Kupang sesuai ajaran Yaakob Utama yang melatar belakangi Post Kupang Awards 2022 yaitu memberikan penghargaan dan kehormatan kepada yang berhak. Sementara itu, Kanwil Marjana saat beribu penghargaan menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-30 kepada harian pagi Post Kupang sekaligus mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan untuk Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur. Menurut Marjana, Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur saat ini tengah gencar mensosialisasikan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual melalui pendaftaran di Kemenkumham. Post Kupang merupakan salah satu mitra kerja yang telah sejak lama ikut bersama-sama memperjuangkan perlindungan kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Timur. Tak hanya bermitra dengan media masa, Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, Bank Nusa Tenggara Timur, dan Dekrandasta dalam upaya tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!